Untuk mengkaji sebuah ilmu, kita sedikit harus membuka tentang apa yang akan kita kaji. Seperti ilmu-ilmu yang lain, fikir, sufiki, tasaw, alat harus sekilas tentang materi yang akan dipelajari. Atau pandangan perspektif secara ringkasan apa yang akan kita pelajari. Di dalam tawhid tentu adalah bagaimana sekilas tentang tawhid yang akan kita pelajari. Itu yang lebih dikenal di dunia pondok adalah mabadi. Ada 10 pointer, 10 poin cukup untuk kita memahami sisi-sisi ilmu tawhid. Pertama adalah soal ta'arib. Ta'arib atau patokan atau definisi. Tawhid memiliki tiga definisi. Pertama adalah tentang makna harfiah atau lugot. Bahasa yang dimaksud dengan tawhid terjemahannya apa. Yang kedua tentang tawhid secara isinya apa. Kemudian yang ketiga, apa tujuan akhir daripada ilmu tawhid. Dalam tulisan dikenal pertama adalah ta'arib definisi, etomologi, lalu kemudian termonologi religi, Kemudian yang ketiga adalah dari urusan agama. Jadi bagaimana pandangan agama, lalu apa yang dikaji di dalamnya, apa secara harfiahnya. Tauhid secara asal bahasa adalah dari kata wahid, wahid artinya satu. Tauhid ya tentang sesuatu yang berjumlah satu. Jadi tawhid itu apa, tawhid secara bahasa tentang angka satu, tentang jumlah satu. Jadi yang akan kita bahas tawhid secara harfiah akan berbicara tentang angka satu. Tentang angka satu, karena istilahnya juga tawhid, bahkan konon ahli-ahli ilmu apa namanya, ilmu sistem komputerisasi, perhitungan-perhitungan macam Excel yang kemudian bisa dan mampu menggodok data yang akurat, angka-angka yang akurat, dasarnya hanya dua angka, yaitu angka nol dan angka satu. Kalau tidak satu ya nol, kalau tidak nol dan satu. Sehingga keputusan-keputusannya sangat disiplin dan perhitungan-perhitungannya sangat akurat. Kemudian, menurut sara'an atau sara'an agama, ilmun yaktadiru ala isbatil aqaidi diniyati muktasabun min adillati hal yakiniyah. Tauhid itu adalah ilmu yang menetapkan dasar-dasar agama Islam. Ilmu yang menentukan dasar-dasarnya agama, tetapi referensinya adalah dalil-dalil yang yakin. Jadi argumentasi-argumentasi akhoid, argumentasi-argumentasi agama yang keputusan-keputusannya adalah bukti-bukti yang tidak bisa terbantahkan. Tauhid itu termasuk adalah sesuatu atau ilmu yang menetapkan akidah, yang menetapkan dasar-dasar tawhid, dasar-dasar Allah itu ada, yang menetapkan Allah itu ahad, yang menetapkan Allah itu kudrot dan irodat, yang menetapkan Allah yang muafikun lilwaki'i, yang menetapkan Allah sesuai dengan ketentuannya, muafikun lilwaki'i, sehingga sehingga tidak akan muncul ada gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran, kaidah-kaidah yang bisa membatalkan, membantah terhadap kebuktian, kenyataan, keberadaan Allah dengan segala sifat-sifatnya. Itu tidak akan ada lagi yang bisa membantah, tidak akan ada lagi argumen yang bisa menolak kalau Allah itu ada, kalau Allah itu kudrot, kalau Allah itu irodat. di mana makhluk ini berubah, berubah itu dari satu ke satu yang lain, berubah itu dari ada ke tidak ada, berubah itu dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada, pasti butuh kepada yang mengadakan. Dari ada menjadi tidak ada pun butuh kepada yang mentidak adakan. Dan yang mengadakannya tidak boleh butuh kepada yang mengadakan. Dan yang mentidak adakannya pun tidak butuh kepada yang mentidak adakan. Ini argumen-argumen dalil-dalil kot i, argumen-argumen referensi yang kuat yang diambil sesuatu yang pasti sehingga tidak ada lagi yang bisa membantahkan pencipta itu harus tidak ada, tidak ada. Bahwa alam ini tumbuh sendiri, tidak ada. Bahwa bumi dan langit muncul sendiri, tidak ada. semua manusia yang normal, baik iman ataupun tidak iman, pasti akan setuju, akan menerima bahwa harus ada dat yang mengadakan atas adanya alam semesta ini. Nah, argumen-argumen tadi itu adalah ada di dalam pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu tawhid ini. Allah itu mendengar, Allah itu al-hayah hidup, Allah itu sama, Allah itu basur. Nah, ketetapan Allah sama, ketetapan Allah basur ini, ini diambil dari fakta-fakta dan bukti-bukti yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Itulah yang disebut min adillatihal yakiniyah. Jadi, dasar-dasar yang menguatkan akan keberadaan Allah, akan keesaan Allah, akan ketunggalan Allah, akan segala sifat yang wajib ada di Allah. Argumen-argumennya itu yang akan kita pelajari. Argumen-argumen itulah, logika-logika itulah yang akan kita pelajari sehingga keyakinan kita dikuatkan. Keyakinan kita dikuatkan. Baik, argumen-argumen yang berdasarkan akliah yaitu logika pemikiran ataupun argumen-argumen yang pasti yang disampaikan oleh Allah dan Rasul atau nakli. Cuma nanti perbedaannya apa fungsi dalil akli apa fungsi dalil nakli yang nahon dasarnya dalil nakli dan akli kalau dalil akli bagi mereka yang belum beriman tetapi kalau dalil nakli penguatan keimanan setelah dia beriman karena mereka tidak dan belum percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Allah kenapa karena kepada Allah pun dia tidak percaya maka kalau dalil nakli lebih untuk menguatkan keimanan kalau dalil akli ada efek yang sama tetapi lebih dominan untuk mereka berpikir bahwa Allah itu ada tidak diambil dari logika logika yang terbantahkan seperti argumen yang dipakai oleh Nasrani dalam tanda kutip Nasrani yang setelah datang Nabi akhir zaman dimana dalil yang satu dengan yang lain kontraproduktif dimana alasan pembuktian pembuktiannya kontraproduktif di sisi lain bahwa disebutkan apa namanya siapa yang disalib itu dia ngomongin apa Yesus itu tidak pernah berbohong tidak pernah berbohong tapi di sisi lain juga dalam Injil yang sama Yesus itu adalah berbohong jadi banyak tumpang tinggi argumen-argumen palsu karena memaksakan tetapi untuk dalil-dalil ketauhidan ilahiyah itu min adillat yakin argumen-argumen yang tidak bisa dibantahkan lagi yang ketiga baca Bismillahirrahmanirrahim C menurut syari yaitu ifrodul ma'bud bila ibadah ma'a in altiqaudil wadatihi wa tasdiki biha dhatan wa sifatan wa af'alan artinya Allah yang disembah serta mengiltikadkan tunggalnya disertai dengan pengakuan dan penerimaan ketunggalan dhat sifat dan af'alnya yang bagian C definisi tauhid lebih kepada syari atau kepentingan ikatan agama ya kepentingan agama atau agama berbicara di dalam definisi tauhid kalau agama berbicara berarti ini sudah mengikat apa yang dimaksud belajar tauhid untuk apa sih agama mengharuskan kita belajar tauhid Islam memerintahkan kita belajar tauhid itu target targetannya apa apa yang dapat diambil dari mengerti dan memahami ilmu tauhid kalau tadi lebih kepada menguasai materi ilmu tauhid materi-materi argumen-argumen alasan-alasan tentang ahdiah Allah itu lebih kepada ilmu tauhid tetapi kalau sudah terikat dengan agama atau syari ini tidak berbicara lagi tentang pointer-pointer dalil bukan hanya materi ilmu tauhid tetapi fungsi lain tauhid menurut agama menurut hukum hukum Allah yang mengikat kepada kita nah adalah yang terjadi pertama dia akan mengerti bahwa Allah itu adalah wahdah zatan wa sifatan wa af'alan materi ilmu tauhid akan membahas sampai dipahami sampai dimengerti bahwa dat Allah itu satu bahwa setiap sifat Allah tidak ada rangkapnya dan hanya Allah yang memiliki sifat ketuhanan bahwa semua diciptakan oleh Allah di luar Allah tidak bisa menciptakan nah itu ajaran tauhid jadi ajaran tauhid itu akan membuat kita mengerti kita sangat tahu kita yakin maaf kita mengerti kita tahu bahwa Allah itu ahad zatan Allah itu satu satu yang bukan hasil gabungan satu yang bukan bagian dari yang lain bahwa Allah itu satu yang memiliki sifat ketuhanan di luar Allah tidak memiliki sifat ketuhanan bahwa semua yang ada diciptakan Allah yang lain tidak ikut serta menciptakan plus kondisi dan situasi yang berjalan menimpanya pun adalah buatan Allah bukan buatan yang lain nah itu sebuah wawasan pemahaman pengertian dari sebuah tauhid lalu kemudian dari sebuah pemahaman harus kemudian menjadi pembenaran kemudian setelah menjadi pembenaran adalah menjadi keyakinan nah ini yang dimaksud dengan agama kalau tadi masalah tentang dalil-dalil kot'i argumen-argumen tentang ketauhidan tentang agama tentang tauhid tegasna ngobrol ken yen Allah tehiji lamun Allah dua pasya tah lamun Allah dua pasya itu adalah argumen Allah te kawasa itu buktinya ini adalah tanda kekuasaan Allah itu argumen yang tidak bisa dibantahkan menemukan bahwa Allah yang menciptakan semua di luar Allah tidak ada yang bisa menciptakan itu hasil daripada argumen atau hasil daripada tentang termodologi religi nah setelah menjadi pengertian setelah menjadi pemahaman maka definisi agama atau syari yang ketiga pemahaman itu kemudian harus tasdikon pemahaman itu lalu kemudian harus menjadi apa irtikon dan dan harus menjadi pembenaran benar apa yang anda tahu dan yakin Allah itu seperti itu nah ini perbeda aja disana bukan hanya mengetahui ilmunya bukan hanya mengetahui argumennya bukan hanya mengetahui dalil-dalilnya tetapi agama lebih kepada mengakui ketahui dan itu ketika apa yang dia tahu menjadi tekad dan pembenaran sehingga apa sehingga lahirlah sikap ifrodul ma'bud lahirlah sikap ifrodul ma'bud apa ma'bud semua sikap dan perilaku dohir semua sikap dan perilaku batin setiap individu kita lagi setiap perilaku dohir setiap perilaku batin setiap individu kita hanya berjalan ifrodul ma'bud bil ibadah hanya sebagian bukti ibadah diri diri kita kepada dan Allah yang ahad itu ifrodul menunggalkan menunggalkan sanges apalian Allah teh pangeran tului mangeran ke Allah tului ngelaksanakin parentah Allah tului now dilakukan atas dasar di parentah kuhusti Allah wungkul nah itu kenapa definisi sari tawhid tawhid teh angka hiji itu saraan atau disebut definisi apa etomologi atau lugot tawhid teh ilmu anu nga buktikan yen aloh teh hiji aloh teh kawasa aloh teh gaduh seerdam aloh teh anu tengah rangkep nah itu ilmu tawhid kulantaran aloh teh anu ngayakin aloh teh pangeran maka kuring pangeran ke Allah kulantaran aloh teh nuboga parentah maka kuring digawai atas parentah Allah ifrodul ma'bud liner sikap prilaku dohiron wabatinan demi lillah karena Allah jadi mudah kadar-kadar naun dari tawhid tawhid ma'angka hiji nah itu lugot naun ada ngaran tawhid ya tawhid deh nungah jelas ken kalayan etap penjelasan tinggal ayah anu bisa ngedebat di yin aloh teh ayah yin aloh teh kawasa hmm nah ada ngeran tawhid ada ngeran tawhid makanya supaya orang bersikap berperilaku karena Allah karena Allah 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 anu mana du tadi dia du ngayak nger 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 inilah yang disebut definisi tawhid Allah aloh teh aritauhid teh naun aritauhid teh tina wahid dun hart tina hiji tawhid teh bangsa hiji tawhid secara lugot aritauhid teh naun aritauhid teh dasar dasar logika logika dalil dalil alesan alesan anu mualbisa didebat dei anu nuduhkan kadayen aloh teh ayak kadayen aloh teh hiji hiji dina datna hiji lain menangah hiji kan hiji lain bagian tinuloba hiji dina sifatna setiap sifat Allah orang kebna diluar Allah nunggabogaan sifat kepangeranan aloh teh hiji wungkul anjina nubogaan di luar aloh mah tubogaan jien nah argumen argumen etak karena argumen tawhid aritauhid teh naun aritauhid teh bikin orang lumaku karena Allah orang lempang karena Allah orang ngomong karena Allah orang usik karena Allah ifradul ma'bud bil ibadah wah naun aringaran hiji te kadar kadar apal mengeran hiji naun tak naun tak hah lu god naun aringaran tauhid tauhid teh argumen dalil dalil numual bisa didebat deh nunuduhkan dian Allah teh hiji naun tak saran naun adingaran tauhid tauhid teh supaya orang laku karena Allah naun nah tak bisa memisahkan adingaran tauhid teh kadar 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 apal angka hiji naun adingaran tauhid teh ilmu jeng argumen argumen lumual bisa didebat adingaran luluduhkan kanayan Allah teh hiji naun saran aringaran tauhid teh supaya orang laku lampah karena Allah perspektif definisi tauhid syari perspektif definisi tauhid agama saran saran tauhid tetapi tidak menjadi orang yang lilah tauhid tetapi tidak karena Allah tauhid tetapi tidak bertauhid saran etangarana hanya tauhid tetapi tidak mengakui seperti mana orang Malaysia orang Brunei dia tau presiden republik Indonesia itu adalah Joko Widodo tetapi mereka tidak menerima dan tidak mengakui Joko Widodo adalah presidennya kenapa sah-sah saja karena dia bukan warga Indonesia orang Tasik Malaya tau bahwa Bupati Ciamis itu siapa iing tetapi orang orang Tasik tidak mengakui dibupati oleh iing kenapa orang kita bukan orang Ciamis begitu juga yang hanya tahu Allah itu adalah dat yang menciptakan tetapi kemudian tidak bertuhan kepada Allah maka dia bukanlah seorang mu'min dia hanya tahu hanya wawasan hanya wawasan hanya gagasan hanya kedisiplinan ilmu bahwa Tuhan itu ada tetapi tidak bertuhan kepada Allah dia pinter ilmu agama tetapi dia tidak beragama dari tahu itu apal yang etat teh hij nah lukun dari tahu hid teh ilmu anug semua bisa didebat di duduk yang aloh teh hij nah saran dari ngaran tahu hid deh dimana mana orang migawe dohir batin karena Allah tahu tidak jadi ada lugot ada saran ada sar'i ada lugot ada sar'an ada sar'i lugot asal kata bahasa sar'an memahaman keilmuan sar'i memakai yakin dan membenarkan atas tauhid itu terus baca dari tiga definisi tersebut dapatlah disimpulkan bahwa manusia pada pokoknya ada yang bertauhid dan yang tidak bertauhid A yang termasuk kepada kelompok yang bertauhid atau mu'min adalah satu orang yang berilmu tauhid dan mengisahkan ibadahnya kepada Allah hatinya tidak membenarkan adanya Tuhan selain Allah dua orang yang mengisahkan ibadahnya kepada Allah secara kebetulan dan tidak membenarkan adanya Tuhan selain Allah atau hanya dia berdosa karena tidak mempelajari ilmu tauhid nah setelah kita bisa mengerti tauhid saraan sari dan lugod maka manusia terkelompok dua sementara pertama adalah kelompok yang beriman yang kedua ada kelompok yang tidak beriman dari tiga ini muncul ada dua satu ada orang yang beriman yang kedua orang yang tidak beriman yang mana yang beriman yang beriman adalah ketika tauhidnya adalah tauhid sari'i adalah tauhid sari'i apa tauhid sari'i bahwa segala apa yang dilakukan oleh dirinya itu karena Allah bertuhan kepada Allah patuh kepada Allah yang satu lagi yang tidak bertuhan yang satu mengakui Allah itu adalah Tuhan yang kedua tidak mengakui dia adalah Tuhan yang mengakui dia termasuk bu'min yang tidak mengakui dia termasuknya kafir jadi pembelahan ini dari seri yang ketiga atau seri C dari definisi definisi seri C ini yang membagi dua manusia satu manusia mu'min yang kedua adalah manusia yang kafir satu mu'min yang kedua kafir dimana yang mu'min yang mu'min adalah yang memakai sari yaitu bahwa dia buk apa bertauhin sebab apa sebab menunggalkan ibadah persembah baktiannya mengakui dan menerima Allah adalah Tuhan dan menunggalkan segera sesuatunya kepada dat yang mahat tunggal itu mu'min yang kedua kafir apa itu kafir kafir itu yang tidak menerima orang yang termasuk kepada bertauhin ada dua kelompok satu bertauhin disertai dia mengerti sara'an yang kedua dia bertauhin tetapi tidak disertai dengan sara'an dia seorang mu'min bertauhin dan mengerti ilmu tauhid yang kedua dia bertauhin tetapi tidak mengerti ilmu tauhid jadi yang mu'min bagi dua lagi jadi tadi manusia terbagi dua ada yang mu'min ada yang kafir yang mu'min terbagi dua atas definisi tadi pertama mu'min yang tahu tauhid kedua mu'min yang tidak tahu ilmu tauhid atau bertauhid dan tahu ilmu tauhid yang kedua bertauhid tetapi tidak tahu ilmu tauhid ibi aloh te pangeran ini ya pangeran te aloh ibi mangeran ke aloh mangeran ke aloh aloh te ayah ayah mungkin ibi apal nahun sih bukti aloh ayah ah te yang apal dan yakin ibi ma'aloh te ayah jeng ibi mangeran kasaha ke Allah dengan menitanya mana bukti Allah ayah ibi bisa tidak jawab tak etasi ibi mu'min tetapi dia tidak tahu ilmu tauhid man islam islam man man sahab pangeran aloh 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 te hiji hiji aloh kumaha man ah hiji we aloh si gacuruk te ing tenyahu nah itu si mang emun itu bertauhid tetapi dia tidak tahu ilmu tauhid termasuk bu'min jang ahman sahurnah santri huda semuhun terus lami di huda lami sok dimana ngawas etaw cakat kelir meh bari nyolok hari aloh ayah mana nyepugu aloh mak ayah nah ciri aloh ayah pan iu ayah dada melanan ayah langit ayah bumi tah jang ahman etta mu'min etta bertauhid tur apal ilmu tauhid mu'min kasub dan elis muslimah mohon muslimah dimana calik panggaren yang serang kemon ayah pangeran sahaja aloh itu pangeran hari aloh teh hiji hiji aloh sehingga curuk itu itu ayah curuk mahi jina menangah hijikun atawa bagian tanul loba cuma hiji ina aloh nyala batu gitu waj hiji ina tah etan neng elis bertauhid oge apal ilmu tau hit sah imana jadi jadi bagian keheji dari definisi tauhid ayah numumin numumin wakt dibagi dua ayah anusaraan jeng sari ayah anusaraan tanpa saraan luka dua kelompok baca yang termasuk kepada kelompok yang tidak bertauhid atau kafir adalah satu orang yang berilmu tauhid tapi tidak mengesahkan ibadahnya kepada Allah dua orang yang mengesahkan ibadahnya kepada Allah serta berilmu tauhid tetapi hatinya mengesahkan Tuhan selain Allah tiga orang yang beribadah kepada Allah serta berilmu tauhid tetapi hatinya tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah kafir sekarang kelompok yang kedua adalah kafir kelompok yang kedua adalah kafir ingat bahwa tadi itu di dalam definisi tauhid sari khairan ifradul ma'mud bil ibadah ma'tiqadihi wahdati watasdiki biha dua kata kunci satu adalah tasdik tasdik itu apa ma'al izi'ani wal kabul itu tasdik lalu kemudian wahdati ahdiahna mana muafikun lil waki'i jadi ada dua ifradul ma'mud bil ibadati ma'ti kodi wahdati muafikun lil waki'i lemar kadwana watasdiki biha izi'anwal kabul itu yang terkandung dalam apa dalam tawhid syari 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 itu konkretnya adalah menunggalkan ibadahnya kepada Allah Allah yang muafikun lil waki'i dan kabul eh dan apa tasdik atau menerima dan mengakui muafikun lil waki'i satu yang kedua adalah mengakui dan menerima itu harus all in one harus bersamaan semuanya berarti apa berarti ifradul ma'mud bil ibadah ma'asihati apa bil ibadah ma'atiko di wahdati tetapi la bi'tasdiki tidak ifradul ma'mud tidak syari atau ifradul ma'mud bil ibadah watasdiki bihadatan wasifatan tetapi tidak muafakotun lil waki'i catatanya dua bakat termasuk kufur satu dia berilmu tawin tetapi dia tidak mengahankan Allah tidak mengesahkan Allah tidak mentauhidkan Allah dianggap agama dianggap pangeran di Indonesia dalam perspektif Pancasila ada Allah Ruzalabri Buddha Yesus itu perspektif apa Pancasila nah bagi seorang individu mu'min secara tawin tidak bisa tidak bisa la ilaha ila Allah Allah itu cuma satu di luar Allah bukan apa bukan Tuhan ada orang Islam pangeran anak-anak ya Allah ada Kristen mah Kristen mah Kristen mah Yesus Hindu mah Buddha nah walaupun kita bertuhan kepada Allah tapi membenarkan di luar Allah sebagai Tuhan walaupun kita tidak bertuhan kepada mereka hanya membenarkan nah itu hanya membenarkan sedangkan Allah itu mu'afikunil wakii Allah itu satu satunya bukan bahasil gabungan satunya bukan hasil sebagian tidak ada dalam yakun lahukufuan ahad sementara pangeran ke Allah tapi menyatakan pembenaran yang Yesus Hindu atau Buddha itu adalah Tuhan jadi bagaimana secara orang bertauhin pakem pangeran orang Allah pangeran Kristen Allah pangeran Hindu Allah pangeran Majusi Allah baru itu sah iman kalau kita bertuhan sama Allah tetapi masih mempercayai Allah itu tidak sah imannya termasuk kafir pangeran orang sah pasti ngejubutah sah Allah ketika ditanya dari pangeran Hindu sah pasti ngejawab Buddha dari pangeran Kristen sah pasti ngejawab Yesus nah ini harus kita benahi harus kita benahi sedikit mungkin adik-adik kita itu sudah dicekoki sudah dicekoki dengan apa dengan peng dangkalan tawhid sudah dicekoki semua agama benar sudah dicekoki pangeran Yesus itu pangeran Kristen pangerannya Hindu itu adalah Buddha pangeran kita adalah Allah sehingga benar perspektif agama cukup itu akan membuat kita bukan seorang mu'min walaupun pangeran kagusti Allah walaupun ibadah kagusti Allah cuma Allah Tuhan masih ada selain Allah diyakini dan dibenarkan itu tidak itu yang pertama termasuk kafir yang kedua orang yang mengesahkan ibadahnya kepada Allah serta berilmu tauhid tetapi hatinya mengesahkan Tuhan selain Allah orang yang mengesahkan ibadahnya kepada Allah ibadah kalau hunggul ilmu tauhid dia kuasai tetapi hatinya mengesahkan apa mengesahkan Tuhan selain mempercayai lagi oh luka dua lebih dijelaskan penjelasan itu yang nomor dua jadi mengeran ke Allah bertauhid ke Allah apal ilmu tauhid tapi membenarkan di luar Allah itu apa pangeran kafir yang ketiga orang yang beribadah kepada Allah serta berilmu tauhid tetapi hatinya tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah pertama hanya munafik munafik karena ya nah letah ngomong Allah pakaian Islam ibadah menihade bisan jago ilmu tauhid tapi dia tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah tidak izian tidak kobul tidak tasdik karena munafik aduk itu munafik ngaku Islam apal ilmu tauhid ibadah bareng segala pabarengan tapi hati nama tenarima yin Allah tenaon pangeran kafir jadi kelompok kafir terbagi tiga satu orang yang berilmu tauhid apal ilmu tauhid tapi dia tidak mengesakkan ibadahnya kepada Allah ibadahnya ifrodul ma'mud yang gagal kalau nyemah nyemah itu kan kak Allah mangeran kanusajin oke mangeran kak Allah menta kaneguha oke menta itu yuka dua dia bertuhan kepada Allah ibadah hunggul kasaha kak Allah tidak ibadah dikanusajin tetapi hanya membenarkan adanya lagi Tuhan selain Allah nuka hijimajeng mangeran dikanusajin musrik etang karana nuka dua tahun karana jelemah etama iman nak ke Allah emangeran ke Allah ibadah ke Allah tapi manahan anak membenarkan ayah di pangeran salianti gusti Allah mu'min gopil bukan gopili lo etama masih sirikene etam musrikene masih musrikene lo merkati lo iya mamun apek mamun apek lakuna iprodul ma'bud mangerana ke Allah tapi sabenerna banehanana menolak Tuhan saya bukan Allah ma'udu sasaran masih dilanjut dengan pelajaran yang lain